Para sahabat Puspas Keuskupan W.E. Tabula dimanapun Anda berada. Puspas Keuskupan W.E. Tabula kali ini kembali menyelenggarakan kursus untuk para pembina umat dan guru agama pemula tahap kedua. Kursus ini dihadiri oleh para peserta pembina umat dan guru agama pemula dari berbagai paroki dan stasi di Keuskupan ini. Marilah kita mendengarkan testimoni dari beberapa peserta yang mewakili mereka. Sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh tentang beberapa hal, saya ingin meminta Bapak untuk memperkenalkan diri. Nama lengkap, nama panggilan, asal paroki dan juga asal stasi. Silakan. Baik, nama lengkap saya Joni Radakudu, biasa dipanggil Joni. Asal paroki Lewa, stasi Santo Alphonsus Maria Deliguiri Nanga. Terima kasih. Apa motivasi Bapak Jon untuk datang dan mengikuti kursus di PUSPAS? Terima kasih. Awalnya saya diutus oleh Pastor Poloki. Saya juga baru awam datang ke sini sebagai puga pemula untuk datang belajar. Saya juga masih awam tentang hal-hal berkotbah, hal-hal berkatekesi kepada umat. Maka itu saya datang ke sini dan memotivasi saya untuk mendapat lebih bagaimana cara berkotbah, berkatekesi dengan baik, dengan cara kreatif. Luar biasa, sebuah semangat yang luar biasa. Dan kendala-kendala apa saja yang Bapak Jon temukan selama proses kursus ini berlangsung sejak kursus tahap pertama dan juga kursus tahap kedua yang baru kita selesaikan ini? Ya kalau bicara tentang kendala yang saya alami dari awal pertemuan sampai pertemuan kedua, memang pada pertemuan pertama itu saya masih mendapat fondasinya, yaitu dasar-dasarnya dulu. Lalu pada pertemuan kedua, saya baru masuk pada simulasi dan latihan-latihan. Dan di situ saya mendapat kendala sedikit tentang bagaimana saya memporsikan tenaga pikiran saya untuk mengikuti simulasi-simulasi dan latihan-latihan yang diadakan oleh Pusbas. Dan apa saja kendala yang mungkin akan Bapak Jon temukan ketika pulang ke stasi dan mulai menjalani karya pelayanan Bapak Jon? Ya terima kasih kalau saya melihat kendala-kendala yang akan terjadi, memang saya lihat di sini, ada dua faktor. Faktor pertama mungkin datangnya dari umat itu sendiri karena di umat di stasi kami juga ya kurangnya pemahaman tentang bagaimana cara menggereja yang baik, cara mengikuti kegiatan-kegiatan rohani. Dan juga faktor yang kedua bisa juga datangnya dari saya sendiri sebagai calon KUGA PEMULA. Bagaimana cara saya harus dengan kreatif untuk menyampaikan atau memberikan KTKC secara kreatif kepada umat, supaya umat juga itu jangan bosan. Oh iya, jadi ada dua ya, ada dua poin penting soal bagaimana kehidupan beriman umat. Dan Bapak Jon juga berefleksi kembali kepada diri para pembina umat itu sendiri soal bagaimana kreatifitas pembina umat untuk bisa membantu umat di dalam mempraktekan kehidupan beriman mereka. Ya baik Bapak Jon, kendala apa yang paling mendasar di dalam praktek berpastoral di stasi Bapak Jon yang mungkin selama ini Bapak Jon temukan? Mungkin ya soal buku-buku ibadat, sarana-prasarana seperti peralatan elektronik atau sebagainya yang bisa... Seperti itu yang saya alami atau kendala yang saya alami di stasi saya, macam ukurannya apa, penduan-penduan buku-buku lalu tidak tersedianya alat-alat elektronik, seperti itu untuk digunakan dalam berkatekesi kepada anak-anak kita menggunakan audiovisual, seperti itu. Mungkin itu kendala-kendala ya. Baik, jadi ada dua kendala ya, seperti buku-buku ibadat dan juga perlengkapan elektronik. Ya, tetapi apakah ada cara lain yang bisa Bapak Jon tempuh kalau memang ada keterbatasan sarana-prasarana? Ya, kalau saya melihat bahwa saya juga memakai cara-cara lain dengan tidak adanya ketersediaan seperti itu saya melakukan dengan cara bercerita saja. Lalu yang pertama, yang kedua, saya juga membina anak-anak itu dengan cara menramatisasikan. Luar biasa, luar biasa. Jadi video yang sebetulnya bisa ditonton tetapi karena keterbatasan sarana akhirnya ditempuh cara lain seperti dengan cara bercerita, dengan cara menramatisasi. Luar biasa Bapak Jon, cara yang kreatif ini. Ya, Bapak Jon, kami sangat berterima kasih untuk kehadiran Bapak Jon dan kami mendoakan. Kami mendoakan semoga Bapak Jon dan juga teman-teman yang lain yang telah mengikuti kursus di Puspas bisa berkarya dengan baik di stasi masing-masing, bisa lebih kreatif dan bisa membawa iman umat semakin dekat pada Kristus. Terima kasih Bapak Jon dan Tuhan memberkati. Selamat pagi, Kakak Ardi. Pagi, Diakko. Kakak Ardi, pertama-tama saya minta Kakak Ardi untuk perkenalkan diri dulu. Baik, nama saya Adrianus Kebakarasa Andung. Saya orang muda Katolik dari gereja stasi Kristus Raja Mamboro. Ya, Mamboro. Mamboro itu pantai utaranya Sumba Tengah ya. Baik, Kakak Ardi, saya minta Kakak Ardi untuk bisa menceritakan sedikit situasi kehidupan umat di stasi Mamboro. Baik, lewat kesempatan ini saya ingin menyintil sedikit tentang sejarah masuknya misionaris ke Tanah Sumba ini. Oh ya, luar biasa. Pada tahun 1889, misionaris menginjakan kakinya di Sumba itu, tepatnya di Sambi, pantai Barat Daya Mamboro. Jaraknya sekitar 4 km dari pusat pemerintahan Kecamatan Mamboro. Mereka menginap di Mamboro selama 7 hari. Lewat perbincangan dan perundingan dengan Raja Mamboro kala itu, akhirnya mereka menuju ke Pakamandara Lola. Dan mereka menetelap di sana untuk mewartakan Injil Tuhan. Kenapa saya menyintil sejarah ini, ada sesuatu yang memprihatinkan kami di Mamboro sebagai titik yang menoreh sejarah tentang masuknya misionaris di Tanah Sumba ini. Selama kurang lebih 130 tahun, iman Katolik di Mamboro khususnya itu seperti garam di air laut, ada, tapi tidak terlihat. Selama bertahun-tahun itu, iman Katolik di Mamboro berjalan seperti tertati-tati. Ini adalah sesuatu yang sangat memprihatinkannya. Kami merasa bahwa keadaan seperti itu membuat kami hampir kehilangan keseimbangan sebagai orang Katolik yang sejati. Barulah di pertengahan tahun 2021 kemarin ini, kami mendapatkan satu imam yang bersedia tinggal bersama kami di Mamboro di Bukit Berkapur. Tandus ratusan hari, ialah Pater Vincent Sius Nani Bili, CSSR. Dengan kehadiran beliau, kami merasa bahwa ada sesuatu yang baru. Ada siraman roh kudus di dalam hati kami masing-masing, khususnya umat di stasi Kristus Raja Mamboro. Dan saya adalah garam perdana yang dihasilkan oleh Pater Vincent. Kenapa saya mengatakan demikian? Satu-satunya orang Mamboro yang berkesempatan ikut memperdalam ilmu mengereja di pusbas ini adalah saya. Dan ini sangat luar biasa dan sangat membekas dalam diri saya. Iman umat kami saat ini sudah mulai ada kemajuan karena kehadiran imam kami di tempat kami. Kakak Ardi, luar biasa sebuah cerita yang sangat mengharukan dan membanggakan juga. Apa impian Kakak Ardi sebagai seorang pembina umat pemula untuk membantu mengembangkan kehidupan beriman umat di stasi Mamboro? Sebagai pemula, sebagai pembina umat pemula, saya sangat mengharapkan kesediaan dari lembaga pusbas untuk mengadakan satu kegiatan di Mamboro. Dalam hal ini menguatkan kami sebagai pos pelayanan yang baru di Mamboro. Kami adalah ibarat bayi yang baru lahir dan kami baru mau belajar. Kami sangat membutuhkan itu. Terima kasih. Terima kasih banyak Kakak Ardi untuk sharing-sharingnya dan kami terus mendukung dan terus mengharapkan supaya Kakak Ardi bisa bersemangat sebagai seorang pembina umat pemula untuk membantu Pater Vincent dan juga membantu umat yang lainnya di dalam mengembangkan kehidupan beriman supaya semakin banyak orang yang mengenal dan mencintai Yesus Kristus. Tuhan memberkati Kakak Ardi. Saudari, selamat pagi. Selamat pagi, Dian. Terima kasih sudah berkenan hadir dan saya meminta saudari untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum kita berbincang-bincang. Ya, baik. Perkenalkan nama saya Veronica Rambudainaru. Saya mahasiswa program studi pendidikan keagamaan katolik STK Puetabula. Baik, saudari. Ini pengalaman pertama saudari mengikuti kegiatan kursus pembina umat dan guru agama di Puspas. Apa kesan saudari selama mengikuti kursus beberapa hari terakhir ini? Baik. Kesan saya selama mengikuti kursus di Puspas. Yang pertama, saya merasa senang sekali karena baru pertama kali saya mengikuti kursus di sini. Lalu yang kedua, kursus ini banyak sekali mengajarkan kepada saya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama. Contohnya, belajar untuk cara membuat kotbah, cara untuk berkatekese, dan juga cara untuk memimpin ibadat. Jadi, kesan saya selama mengikuti kegiatan kursus di Puspas. Pengetahuan saya bertambah. Lalu, keterampilan dalam memimpin ibadat berkatekese, dan berkotbah semakin meningkat juga. Baik. Saudari, ya masih muda. Apa impian saudari sebagai seorang mahasiswa dan juga sekaligus sebagai seorang muda katolik untuk memajukan gereja di Keuskupan Weta Bula ini? Baik. Impian saya itu, yang pertama saya sebagai calon pendidik, khususnya untuk pendidik guru agama. Impian saya itu, saya ingin mengajarkan kepada umat, khususnya kepada anak-anak, bahwa mengenal Tuhan Yesus itu mudah. Dan, mengajarkan kepada mereka juga bagaimana mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus. Selain itu, saya ingin memberikan motivasi lebih kepada umat, sehingga mereka lebih aktif lagi ke gereja, lebih aktif lagi untuk berkatekese, dan lebih aktif lagi untuk mengikuti perayaan-perayaan yang ada di gereja. Ini semangat yang luar biasa, ya saudari. Terima kasih banyak sudah bersedia untuk datang di Puspas, dan sudah mengikuti proses bersama kami, dan kami terus mendoakan proses studi, semoga selesai tepat waktu, dan impian-impian yang sedang saudari bangun, semoga bisa dilaksanakan dengan baik untuk semakin mengembangkan kehidupan beriman umat di gereja Sumba. Terima kasih banyak. Terima kasih. Pagi. Pagi. Kakak, saya minta kakak perkenalkan diri dulu. Terima kasih. Saya, Adelheid Anita Ona, biasa dipanggil Mama Fania karena sudah berkeluarga. Saya berasal dari Paroki Santo Agustinus Tanamali, Stasi Galudewa. Oh, Stasi Galudewa, ya. Baik. Mama Fania ini seorang ibu rumah tangga, tetapi bersedia untuk memberikan dirinya sebagai pembina umat untuk melayani umat di stasi. Bagaimana perasaan Mama Fania ketika bersedia untuk memberikan diri, bahkan sampai datang ke puspas dan mengikuti kegiatan kursus berhari-hari di puspas, harus meninggalkan keluarga. Bagaimana perasaan Mama Fania? Ya, saya secara pribadi saya bangga karena tidak semua ibu rumah tangga di luar sana bisa melakukan hal ini. Kenapa saya katakan begini? Karena namanya kita ibu rumah tangga, pekerjaan rumah tangga itu harus kita lakukan. Mama Fania, ini sebuah kebanggaan yang luar biasa. Mendengar kisah Mama Fania soal bagaimana harus membagi waktu untuk keluarga, dan juga membagi waktu untuk melayani umat dan melayani Tuhan. Itu luar biasa. Saya secara pribadi merasa sangat bangga. Dan apa kesan dan pesan Mama Fania terhadap kegiatan puspas yang telah dilaksanakan dua tahap ini, tahap pertama bulan lalu dan kali ini tahap kedua? Ini menjadi sebuah momen yang berharga bagi pembina umat, puga pemula seperti saya. Dan ini harus ditingkatkan. Sehingga semakin banyak adik-adik di luar sana yang mau ikut bergabung di kegiatan ini. Ya luar biasa, sebuah pesan yang bersifat mengajak semakin banyak orang untuk mau terlibat di dalam membangun gereja Sumba, benar ya? Ya. Ya baik, terima kasih banyak Mama Fania. Demikianlah testimoni dari yang mewakili para peserta pembina umat dan guru agama pemula. Semoga sharing-sharing mereka menjadi inspirasi bagi kita di dalam melayani Tuhan dan sesama. Dan semoga sharing-sharing iman mereka ini pula menjadi kekuatan yang meneguhkan kita untuk siap dipanggil dan diutus. Cintakan pusbas yang terbuka, mandiri kreatif, berdaya pikan. Wartakan isu sang gembala bagi kawanan domba umatnya. Terima kasih telah menonton!